Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk pembelajaran kita hari ini dari tiga kompetensi dasar, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan Seni Budaya dan Prakarya. Dan ini adalah tunjuan pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adik, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Bisa dilihat semuanya? Ini gambar apa ya? Siapa yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar jembatan penyerangan orang. Apa? Ini adalah gambar jembatan penyerangan orang. Jadi, di sini ada gambar jalan raya, kemudian ada mobil yang berlalu lalang, dan di atasnya ada jembatan. Itu namanya jembatan penyerangan orang. Dan biasanya itu kita temui di beberapa tempat yang memang menyediakan untuk jembatan penyerangan orang. Apakah adik-adik ada yang pernah menggunakan jembatan penyerangan orang? Atau belum? Pernah. Pernah, iya. Di mana? Di mana? Ya, lupa ya. Jadi, di setiap kota-kota besar itu biasanya ada jembatan penyerangan ya. Ada yang ada. Tapi kita juga harus menggunakan jembatan penyerangan ini dengan bijak ya. Tidak boleh kita berlari-lari di jembatan penyerangan ataupun kita bahayakan orang lain. Oh iya, Bu. Dengar nih sama Ibu. Siapa nih namanya? LISTI ya? Ibu mau bertanya nih. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan selanjutnya, mungkin ini bisa untuk kuis ya, Bu Lipa ya? Iya, silahkan. Ibu akan memberikan kuis. Apa yang bisa menjawab? Nanti dapat hadiah dari Bu Lipa. Yang akan dibutanyakan adalah di mana kamu melihat jembatan penyerangan. Siapa yang bisa jawab? Di lampu merah. Di mana? Di mana, Cuk? Oke. Di mana, Cuk? Ya, bisa ya di lampu merah. Biasanya memang dekat lampu merah ada jembatan penyerangan. Betul ya, Bu Lipa jawabannya ya. Betul. Jadi siapa yang jawab, Cuk? Yang menjawab di lampu merah. Yang menjawab di lampu merah. Ini jembatan penyerangan orang. Kesya. Kesya. Oke, Kesya. Ya, dicatat ya, Bu Lipa. Namanya Kesya. Nanti dapat hadiah. Tadi jawabannya di? Lampu merah. Lampu merah maksudnya ya. Atau di kotaan gitu ya. Karena kalau di desa atau di kampung, ada lampu merah. Iya, Bu Lipa. Ya. Baik. Selanjutnya, quiznya satu aja dulu ya, Bu Lipa ya. Nanti kita lanjut quiz selanjutnya. Yang tadi, Bu. Yang tadi. Lalu lagi. Lalu lagi. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Pernahkah kalian menyeberang di jembatan penyeberang? Ini sepertinya Ibu ingin menampilkan video hanya saja karena ini PDF. Tidak ditampilkan ya. Tapi Ibu yakin kalian pasti pernah melihat walaupun belum pernah mencoba ya. Kemudian, tadi sudah dijadikan quiz. Nah, yang ketiga. Maaf. Apa gunanya jembatan penyeberangan? Gunanya jembatan penyeberangan? Ya, Ibu jelaskan saja ya, adik-adik ya. Nanti ada quiz selanjutnya. Jadi, gunanya jembatan penyeberangan itu adalah satu, untuk memudahkan orang menyeberang jalan di jalan raya. Dan tidak mengganggu lalu lintas di jalan raya. Yang ketiganya, agar orang terhindar dari keselakaan. Dan juga bisa melindungi kita dari panas dan hujan. Nah, itu ya. Jadi, gunanya jembatan penyeberangan. Jadi, coba kita ulangi lagi. Apa tadi gunanya jembatan penyeberangan? Apa gunanya penyeberangan? Memudahkan orang menyeberang di jalan raya. Orang lewat. Kemudian, agar tidak mengganggu lalu lintas di jalanan. Yang ketiga, penyelar dari keselakaan. Yang keempat, lindungi kita dari terik matahari dan jalan. Pinter-pinter ya. Adik-adik sahabat membelajar semua memang harus pinter. Karena nanti ada quiz lagi. Tapi nanti ya. Tunggu ya. Kemudian, siapa saja yang lewat di jembatan penyeberangan itu? Sajabat membelajar semua orang lain. Ini ngeri, Mbak. Orang. Yang selfie ya. Yaitu orang yang berlalu lalang di siapa saja boleh lewat ya. Asalkan mereka mampu untuk melewatinya. Tapi, untuk jembatan penyeberangan di tempat, di kota-kota besar seperti di Jakarta. Untuk disabilitas. Jadi, bagi penyandang disabilitas yang memakai kursi roda, bisa juga melewati jembatan penyeberangannya. Karena dia ada lead khususnya ya. Next, Bu. Sekarang ada jembatan penyeberangan. Sudah Ibu tampilkan ada empat jembar ya. Dari hasil peretan Ibu nih, ada satu jembatan penyeberangan dari kota Surabaya ya. Ini ada di kota Surabaya jembatan penyeberangannya seperti ini bentuknya ya. Di masing-masing daerah bentuknya berbeda-beda ya. Kemudian, di bawahnya ini ada jembatan penyeberangan di kota Bogor. Nah, ini juga bentuknya beda ya. Beda dengan yang di Surabaya. Kemudian, ini ada juga yang di atas sebelah kanan, itu jembatan penyeberangan di kota Jakarta. Nah, ini bentuknya sudah tampilannya sudah modern ya. Sudah bagus yang tadi Ibu ceritakan. Sudah ada clip untuk penyandang disabilitas. Dan di bawah juga sudah modern juga bentuknya itu jembatan penyeberangan di kota Semarang. Ya, tapi walaupun bentuknya berbeda-beda, namun fungsinya tetap sah, tetap samanya, yaitu untuk memudahkan orang menyeberang di jalan raya. Nah, itu ya adik-adik beberapa contoh jembatan penyeberangan yang bisa kalian lihat. Mungkin bisa juga nanti kalian mencontoh di beberapa tempat yang mungkin bisa disebutkan nanti ya. Di sesi tanya jawab. Ya, next Bu. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan ya. Kita gunanya jembatan penyeberangan. Berikan rasa aman atau memudahkan ya. Kita kalau berjalan di jembatan atau menyeberang jalan di bawah, itu merasa aman atau tidak? Ya, aman itu kalau di Jebra Cross ya. Tapi, kita menyeberang bukan di Jebra Cross, kita tentunya harus menyetop mobil dulu ya. Menyetop penyeberangan ya itu. Jadi, kita merasa tidak aman. Jadi, kita mengganggu lalu lintas ya. Kemudian, jika kita menyeberang di jembatan penyeberangan, kita terhindar dari gangguan cuaca, panas, ataupun hujan. Kemudian, terhindar dari kecelakaan. Ya, next Bu. Nah, ini yang tadi ya. Sudah Ibu jelaskan. Siapa saja yang boleh melewati di jembatan penyeberangan itu. Sudah Ibu jelaskan, semua orang boleh melewatinya atau menggunakannya. Ya, next Bu. Nah, ini ya. Kita ingin perhatikan, jembatan penyeberangan itu rata-rata menggunakan hati. Itu nampaknya yang ada di jembatan penyeberangan itu. Itu. Pintar hujan. Iya, pintar. Sudah terbacanya ya. Di tanah. Iya, pintar. Semuanya pintar-pintar ya. Melindungi dari hujan, melindungi dari terwi. Di tanah. Iya, next Bu. Nah, setelah tadi kita mengadakan tanah. Tentang jembatan penyeberangan orang, adik-adik bisa memberikan laporannya di sini. Nah, ini Ibu sudah mencontohkan ya. Orang dari hasil pengamatan tentang jembatan penyeberangan. Adik-adik, siapa yang bisa menghasilnya? Untuk yang pertama, Dian selfie ya. Coba dibaca nomor satu. Kesih yang itu. Kesih yang itu. Kesih yang itu. Baca nomor satu. Jembat. Untuk panas. Bukan, terdapat. Terdapat. Di kota-kota. Di kota-kota. Di kota besar seperti gitu. Ya, terus. Dorkom. Semangun dan bagaimana. Ya, Bogor. Ya, pintar ya. Ya, walaupun dibantu, tapi Ibu yakin. Dian, sudah? Ya, artinya. Dari tua. Terima dan disampaikan lagi kepada Ibu ya. Nah, Dian. Dian, Ibu kasih riwet ya. Nomor dua. Siapa yang mau membacanya? Nomor dua. Siapa yang mau membaca? Ada. Ini berapa yang lebih ya. Ini nama Ibu-Nya. Seorang. Jalan Raya. Suaranya kurang jelas. Seorang. Seorang yang menyebrang di Jalan Raya. Ya, pintar ya. Ini ada siapa sih namanya? Ini Rizky. Iya. Pintar ya, Rizky juga pintar. Semuanya pintar-pintar ya, anak. Anak hari ini semuanya pintar-pintar. Dan Ibu sangat senang sekali ya. Tadi sudah dua dibacakan. Dan sekarang satu kolom lagi. Siapa yang akan membacakannya? Jembatan penyebrangan biasanya terdapat. Yang nomor tiga. Dengan menggunakan jembatan penyebrangan, maka kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Tidak mengganggu lajunya lalu lintas. Menyebrang di jalan dengan rasa aman. Terhindar dari gangguan cuaca panas atau hujan. Iya, betul ya. Ibu kasih aplas nih untuk semuanya. Semuanya hebat-hebat ya. Nanti ada hadiah ya. Yang sudah menjawab dan juga bisa membaca. Nanti Ibu Lifa akan menyediakan hadiah. Tadi yang barusan membaca nomor tiga siapa ya? LV. Oh, Dian, sel. Iya, pintar ya. Ibu senang sekali. Adik-adik semuanya sudah pandai membaca. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini ada sesi setelah saya menjelaskan ya. Setelah Ibu menjelaskan, Ibu akan Ibu berikan waktu untuk adik-adik tentang pengalaman pada saat melewati penerbangan musim panas ya. Seperti apa rasanya atau pengalamannya. yang dipakai atau dibawa untuk melindungi tubuh kita pada saat musim panas. Tadi kita mengamati gambar jembatan penyebrangan. sekarang kita mengamati gambar ini. Di sini terlihat ada empat gambar ya. itu yang pertama adalah gambar pohon yang merangas ya. Jadi pohon merangas itu artinya karena terlalu panas, jadi pohon-pohon itu menjadi kering dan daun-daunnya berguguran. kemudian ada lagi gambar sungai yang hampir mengering airnya akibat panasannya yang tidak turun. Nah ini gambar berikutnya terlihat tanah yang sudah retak-retak. Nah ini juga akibat dari panas yang berkepanjangan. Kemudian gambar yang keempat adalah suhu udara yang sangat panas menyebabkan orang menjadi panas. tubuh kita menjadi panas dan selalu kehausan ataupun banyak sekali mengeluarkan keringat. Nah adik, ini adalah gambaran di musim atau musim kemarau atau musim panas ya. Kira-kira seperti ini gambarannya jika kita memasuki musim kemarau ya. Jika musim kemarau itu sangat lama berlangsungnya maka hal-hal seperti ini bisa terjadi ya. Pohon-pohon yang menjadi kering kemudian sungai airnya yang menyusut bahkan ada juga sungai yang kering kemudian tanah menjadi retak-retak dan udara sangat panas. Jadi dari musim kemarau ya. Apakah adik-adik pernah mengalaminya? Pernah. Pernah. Pintar ya. Karena di Indonesia ini kita ada dua musim. Yaitu musim kemarau dan musim... Hujan. Hujan. Pintar ya. Musim kemarau dan musim hujan. Next Bu. Ini ya ada perbedaan waktu musim panas dan musim hujan. Musim hujan. Yang pertama ini musim kemarau. Musim kemarau ini hanya dimulai dari... ... ... ... ... ... Hilang Bu ininya Bu. Luka. Hilang teksnya Bu. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bulan April. April. Kita sudah masuk pada musim... ... ... ... ... ... ... ... musim kemarau. Tapi kita masih ada ya sedikit-sedikit hujan. Memang seperti itu. Tapi untuk kebagian waktunya musim kemarau itu mulai dari bulan Maret sampai Agustus. Kemudian musim hujan biasanya dari bulan ... ... ... ... ... ... Biasanya ujung-ujung namanya ada ber-ber-nya ya. September, Oktober, November, Desember dan Januari itu hujan sehari-hari ya. Juga Februari ya. Jadi musim hujan itu dan musim kemarau ada terbagi menjadi dua ya. Karena di Indonesia hanya ada dua musim. Yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sudah paham ya adik-adik ya. Next, Bulipa. Nah, ini kita perhatikan lagi gambar berikut. Akibat dari musim kemarau. Ada akibat dari musim kemarau. Dan cara menghindarinya agar tidak mengganggu kesehatan ya. Biasanya di musim kemarau itu jalan-jalan penuh dengan debu. Kita lihat di gambar pertama ini ada beberapa pengendara motor yang melewati jalan. Dan setiap ada kendaraan yang melewati, debunya berterbangan ya. Apakah debu itu sehat untuk tubuh kita? Tidak sehat. Tidak sehat. Pintar, Biansy. Oke, ini jawab terus nih. Ibu suka nih. Ambil. Ya. Jadi, debu itu tidak sehat untuk kesehatan. Supaya kita tidak terkena debu, bagaimana caranya? Masker. Masker. Pintar, ya. Nah, di sini ada gambar yang sudah memakai masker ya. Harus kita ikuti yang seperti ini ya, yang digambar kedua. Pakai masker. Sebetulnya, walaupun tidak di musim kemarau. Masker ya. Jadi, itulah akibat dari musim kemarau. Salah satunya, tanah menjadi kering dan jalan menjadi berdebu. Sehingga menimbulkan polusi udara. Dan, sekarang kita pindah ringnya, agar tidak mengganggu kesehatan, kita harus memakai masker. Atau masker. Iya, pintar. Next, Bu Lipa. Nah, ini masih akibat dari musim kemarau tadi ya. Cuaca yang sangat panas. Nah, ini di gambar pertama kita lihat bapak-bapak yang sedang kepanasan ya. Karena teriknya panas matahari, sehingga dia merasa kepanasan dan sering keluar keringat. Bagaimana cara kita menghindarinya, agar tidak langsung terkena sinar matahari ya. Nah, ini di gambar pakai payung ya. Kemudian apa lagi? Topi. Topi. Nah, supaya matanya tidak teri, memakan. Peca mata. Peca mata gelap ya, yang warnanya agak gelap ya. Mata kita terhindar dari, dan juga dari rasa perih ya. Itulah, adik-adik jika di musim kemarau, keadaannya memang seperti itu. Dan kita harus waspada juga ya, menghindari agar tidak mengganggu pada kesehatan kita. Kalau di musim kemarau, apa aja yang dikerjakan? Kalau di musim kemarau, dirambung ya. Baju. Iya, ini ada beberapa contoh dari yang ibu ambil. Biasanya ini pedagang kerupuk ya, membuat kerupuk itu di musim kemarau. Karena kerupuk itu harus dijem? Harus. Supaya kering, supaya cepat bisa dijual dan bisa digoreng ya. Nah, ini pedagang kerupuk ini biasanya memanfaatkan dari sinar matahari di musim panas untuk menjemput kerupuknya. Kemudian pada saat musim kemarau itu juga, kita harus sering menyiram bunga ya. Karena kalau tidak disiram, nanti bunganya menjadi layu, menjadi kering, ataupun bahkan menjadi mati ya. Nah, yang ketiga gambar petani di pedesaan, mereka juga biasanya memanfaatkan panas matahari di musim kemarau untuk menjemur. Padi itu nanti akan digiling, kemudian setelah digiling menjadi beras. Iya, nah kalau sudah menjadi beras, dimasak dan dimakan untuk adik-adik ya. Ini ada contoh, kebetulan di sekolah ibu ada pertanian perkotaan terpadu ya. Ada contoh dari siswa-siswi di sekolah sana. Mereka hari Rabu ada kegiatan yang terpadu. Jadi pada saat musim kemarau tetap merawat tanaman dengan cara apa? Menyiram bunga, menyiram tanaman, kemudian merawatnya, dan memberikan pupuk. Sehingga walaupun musim kemarau, tanaman tetap tumbuh. Tumbuh, ya. Ini foto-foto ini adalah contoh dari sekolah di tempat ibu mengajar. Itu di Lepak Bulus ya. Nah, di sana pertanian perkotaan terpadu. Ini ada juga kegiatan di musim kemarau yang adik-adik lakukan. Mau belajar ini ya? Belajar sudah. Belajar yang terkena nih. Apa? Kencang layang. Apa ini? Maik sepeda. Kincir ya? Kincir angin. Kincir, kincir. Di musim panas itu biasanya angin, bagus, dikencang. Nah, di sini ada anak-anak bermain. Kincir angin. Kincir angin. Kincir angin. Burus mah, ibut betul. Ada layang-layang ya. Yang bermain? Main bola. Ada lagi yang bermain apa? Cepeda. Ada lagi yang bermain apa ini? Skuter. Skuter. Pintar semuanya adik-adik ini ya. Jadi, pada saat musim kemarau itu, mereka mengunfaatkan untuk bermain ya. Seperti contoh-contoh ini. Mungkin adik-adik nanti bisa memberikan contoh yang lain. Seperti siapa nih tadi? Sifah ya. Dari mana Sifah? Dari daerah mana? Dari daerah mana? Sifah. Nanti bisa mencontohkan permainan yang ada di daerahnya ya. Ini adalah, ya hanya contoh saja, yang biasa dilakukan di musim kemarau ya. Dari daerah. Dari daerah. Untuk berikutnya, kita contoh pakaian di musim kemarau ya. Ini, mungkin murid ibu juga nih. Sapira namanya. Pada saat olahraga, Sapira mengenakan? Kaos. Ya, kaos. Perbahan katun ya. Kemudian ini, Selin juga. Ada namanya. Selin memakai. Guru. Juga ya. Jadi, supaya pada saat kita berkeringat, keringat itu. Jadi, pakaian-pakaian yang tidak terlalu tebal, yang dipakai pada saat musim kemarau ya. Sebelahnya ada gambar anak yang memakai, apa ini? Jaket. Jaket atau jas hujan ini. Apakah ini cocok dipakai untuk musim kemarau? Tidak. Cocok. Ya, makanya dikasih tangga. Cocok dipakai untuk kemarau. Nah, kemudian gambar yang satunya juga memakai apa? Kemudian ada yang memakai. Kasuk jalan. Kasuk jalan. Kasuk jalan. Pakaian ini tidak cocok dipergunakan untuk musim kemarau. Ini cocok dipergunakan untuk musim dingin. Jadi, ini untuk semuanya. Musim poyang buburung. Huruf. Nah, ini tadi, ya, sebetulnya tadi sudah ibu jelaskan. Ini sudah ada gambar. Lagi ya, ini. Supaya terhindar dari panas dihaya matahari. Memakai capi, ya. Memakai topi. Memakai kacamata hitam. Nah, ini sudah ibu jelaskan tadi, ya. Ini ada yang terjadi di musim kemarau. Ada beberapa kejadian yang biasanya terjadi di musim kemarau. Misalnya, ya. Yang bisa membacakan? Kebakaran rumah. Iya. Apa lagi? Kebakaran hutan. Iya, pintar. Satu lagi. Gagal menanam. Iya, ya. Jadi, di peristiwa yang terjadi di musim kemarau itu biasanya ini. Kebakaran rumah. Seringkali ini terjadi, ya, pada saat kemarau. Ketika konsleting listrik, ataupun ada yang meledak, dan lain sebagainya. Kemudian, kebakaran hutan juga beberapa bulan yang lalu masih ada kejadian kebakaran hutan, ya. Ini juga akibat misalnya orang membuang kontung rokok, ya. Setelah merokok, mereka membuang sembarangan, karena dekat hutan bisa saja terjadi kebakaran hutan, ya. Atau juga bisa disebabkan oleh yang lain. Kemudian, yang ketiga adalah, ini gambar Pak Tani sedang merenung, karena tanamannya tidak tumbuh, ya. Tidak tumbuh dengan bagus, mengering semuanya. Jadi, petani ini sangat sedih, ya, anak-anak. Karena dia gagal menanam dan gagal panen, ya. Di musim kemarau itu bisa mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang seperti tadi, Bu, ya. Kemudian, ini kegiatan yang membahayakan di musim kemarau. Nah, yang pertama di gambar apa, Lani? Gambar apa ini? Gambar api, ya, yang sedang menyala. Nah, adik, saat musim kemarau, sebaiknya tidak bermain korek api, karena ini sangat berbahaya. Kemudian, yang kedua gambar apa? Lilin. Ya, lilin. Biasanya menyalakan lilin, kemudian lupa mematikannya. Sampai meleleh. Gambar apa? Gambar. Gambar api, ya, menyambar saplak punja, apapun yang lainnya, ya. Gambar apa ini? Gambar api, dan juga petasam, ya. Nah, ketiga hal ini sebaiknya dihindari jika dimukul semua. Ini asam mengakibatkan apa? Terbakar. Ini bisa mengakibatkan Akibat kelalaian tadi Sehingga kita menjadi rugi Jadi adik-adik Ibu harapkan untuk Yomba disingkatkan nama ku Yomba Semain-main Untuk selanjutnya Ini Sebelum kita menyanyi Ibu akan memberikan Kusus kembali Seperti yang tadi Sudah ibu jelaskan di atas Kita menceritakan Pengalamannya Saat menyeberang Di jembatan penyeberangan Di musim kemarau Ada yang pernah Menyeberang di jembatan penyeberangan Terus pada saat musim panas Pemindung dari panas Kemudian apa Diceritakan Ibu beri contoh ya Ibu beri contoh Misalnya gini Pada hari minggu Saya Misalnya ke Monas Kemudian Melewati jembatan penyeberangan Pada saat itu Adalah Musim kemarau Udaranya sangat panas sekali Misalnya seperti itu Bisa diikuti? Bisa Ya coba Ya coba Saya dengarkan Mampu hari minggu Kesat Kesat Dan Tantu Dan Tantu Ya Bagi kemarai Dan melewati Melakukan jembatan Jembatan Kemudian Musim panas Musim panas Merasa aman Pak aman Dan tidak panas 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 Lewat Lewat Jembatan Iya Sudah? Sudah Jangan buat kesnya Pintar ya Saya Tadi sudah bercerita Ceritakan pengalamannya Pada saat Menyeberang Di musim panas Ternyata Kesya menceritakan Lewat Jembatan penyeberangan Itu bisa terhindang Dari Panas Iya Bagus ya Kesya Pintar ya Apa lagi Yang mau bercerita Bercerita juga Ceritakan Harus berani Harus pintar semuanya Ceritakan Terima kasih Pasti Ada Terima kasih terdengar enggak sih suara Rizky mau bercerita juga? Rizky? Rizky atau Rizky nih? Jadi tadi yang sudah bercerita Kesia ya bagus Kesia ya Terima kasih Iya sama-sama Kesia sekolahnya di mana? Excel beta rakam Ais Ais Ustu Kalimantan Utara Kalimantan Utara Aduh jauh sekali ya Mantan Utara Ibu belum beraksana tuh Boleh deh nanti kalau Ibu kesana Mampirin ke rumah Kesia ya Awan Di rumah Iya Jangan lupa ya Di rumah selalu Pici tangan ya Jangan sampai Lupa untuk bersih-bersih Ayo Kak Ayo Kak Baik Anak-anakku Nah sekarang Masih ada waktu ya Bu Lipa ya Hai Ini mau diteruskan nyanyi Bu Iya Saya mau kasih kuih satu lagi Anak-anak sebelum kita menyanyi Kuih satu lagi nih Siapa yang bisa menjawabnya Ada kan Bu Lipa hadiahnya Ada pulsa Rp25.000 Sudah Yang terakhir Ya Selesai ya quiznya Bisa menjawab Nanti hadiahnya tadi sudah di Pusat Rp25.000 Ya Anak-anak Apa manfaat dari Penyebrangan Apa yang bisa menjawab ini Untuk mudah Untuk bisa Mudah perhidupan Menyebrang Ya Memperhidupan Tidak Menanggu Lalu lintas Terlindung dari Terlindung Panas Terlindung Ya Terlindung Terlindung dari Panas dan Hujan Ya Kemudian apa lagi Terlindung dari Kecelakaan Terlindung dari Kecelakaan Ya Bagus ya Kita kasih Aplos buat siapa Tunggu Oh ini Kecelakaan lagi ya Pintar ya Ya Kecelakaan sudah Kita menjawab Kemudian bercerita Nah Yang lain pun harus seperti itu ya Adik-adik ya Kita semua harus mencoba Ya Tidak boleh Tidak boleh takut Tidak 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 Matahari Bermin Nanti Adik-adik bisa Sama-sama ya Ini Tidak 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 Coba berhatikan Contohnya gini Mata hari bersinar Langit sangat berat Burung-burung berat Menyambut mentari Lili 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 Bisa kan lagunya Bisa Terlihat ya Bisa ini Terlihat ya Terlihat ya Tidak boleh Kayak gitu lagi Yang pertama lagu Kita Memulai Menyanyi lagu Matahari bersinar 22 Matahari bersinar Matahari bersinar Bagus Tidak 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 Burung-burung Tidak Budwen Tidak Lili 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 Bu Indah Suaranya Bu Indah Lili Lili Ya Siapa yang bisa Lili 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 Siapa yang bisa mengulangi lagi Lili 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 Baik Aku hanya melihat Sudah dua nih yang aktif Mungkin yang lain Belum ter Biasa Ataupun mungkin Berani Yang penting hari ini Belajaran sudah ibu sampaikan Dan anak-anak senang semuanya Semoga Semoga nanti kita bisa Semua lagi Siang Nah ini siapa nih Yang mukanya kelihatan Di si ya Sekolahnya dimana Di mana Terakar Dengan Sekolah ya Sekolah ya Sekolah ya Sekolah 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 Ya Gak apa-apa ya Satu daerah ya Sipulkan saja Untuk pembelajaran kita hari ini Sama tadi Tentang Jembatan pengeberangan Itu biasanya terdapat di kota-kota besar Siapa saja boleh melewati jembatan penyeberangan Masakan dia mampu melewatinya Sejak fungsi dari jembatan penyeberangan itu Adalah untuk memberikan rasa aman dan mempermudah orang menyeberang jalan Kemudian menghindari dari kecelakaan Tidak mengganggu arus lalu lintas dan terhindar dari terik panas dan hujan Kemudian untuk musim kemarau ciri-cirinya adalah Satu Tadi Tadi Menjadi Kemudian ada lagi Suhu udara sangat panas Sungai-sungai menjadi Kering Airnya berkurang ini ya Tidak turun Ya Ya Kemudian apa yang harus Lakukan atau kegiatan apa yang bisa dilakukan pada musim kemarau Sekali ya Bisa kita bermain layang-layang Kemudian Menjemur pakaian Menjemur kerupuk Menjemur padi Dan bermain bola dan kesainan yang lainnya lagi Kemudian untuk Akibat yang ditimbulkan dari musim kemarau itu Kita menyebabkan Polusi udara ya Jadi Kita sangat Banyak debu Dan untuk menghindarinya Kita memakai Mask Untuk melindungi tubuh kita Supaya tidak terkena debu Selain itu Kita juga bisa menggunakan Tayung Ataupun top Kemarau Yang berwarna Dari musim kemarau juga Bisa mengakibatkan beberapa Peristiwa Seperti kebakaran hutan Kebakaran rumah Gagal Gagal panen atau gagal menanam ya Karena akibat dari Kekeringan tadi Demikianlah Untuk Pembelajaran Suka hari ini Apakah saya masih ada waktu Sudah habis bu Pas satu jam Oh gitu Baik Jadi Belajaran Kita hari ini Siapkan Terima kasih Pada adik semua Yang sudah mengikuti Video konteks kita hari ini Dan juga kepada Bapak Ibu Yang sudah mendampingi putra putrinya Dengan sabar Pesan dari Ibu Jangan lupa Jangan lupa selalu cuci Yaitu Yaitu Wabah apa Korona ya COVID-19 ini Segera berlalu ya Kita Dilindungi oleh Allah SWT Lindar Penyakit yang berbahaya Amin Ya Rabbal Nah untuk terakhir Nah untuk terakhir Dengan Membaca Yang beragama Islam Dan juga ada adik Mari kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Demikian Untuk pembelajaran Dari saya Saya cukupkan Terima kasih Pada Buli Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Baik adik-adik Bapak Ibu Semangat pagi Sebelumnya Kita berikan Aplos dulu Untuk Bu Tita Ya Bu Tita Novita Riza Kami atas nama Kami atas nama Pusdatin Bu Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Pada Ibu Atas Waktunya Pagi ini Untuk berbagi Dengan adik-adik kita Di SLP Bu Bu Tita Saya mau Mengkonfirmasi Tadi ada Tiga-tiga Yang menjawab Kuis Bu Yang pertama Isya Riana Sadi Kesa sudah Memberikan Nomor HPnya Ya tadi Kesa Halo Yang kedua Dian Selfie Adik Dian Selfie Sama dengan Kesa ya Nomor HPnya ya Ya Bu Sama Tadi Sebelumnya Dia Cuma pakai HP saya Saya tentunya Jadi Ini karena Pemenang Satunya Keisha Pemenang Duanya Dian Pemenang Tiga Keisha Lagi Berarti Tiga-tiganya Pulsa Dikirim ke Nomor yang Sama ya Bu Adik Dian Oke Oke gitu ya Betul ya Oke Baiklah Adik-adik Karena Waktu juga Sudah habis Dan kita Akan lanjut Ke materi Ke sesi Berikutnya Sesi Tiga Kita berikan Terima kasih Pada Ibu Tita Novita Rizal Dan untuk Adik-adik Yang mendapat Hadiah pulsa Nanti Akan kami Kirimkan Datanya Pulsanya Ditunggu saja Dari Pusdatin ya Saya kami Atas nama Pusdatin Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Pada Bapak Ibu Dan adik-adik Yang sudah Bergabung Oke Begitu Dari kami Salam Untuk semuanya Semangat Pagi Semangat Kembalikan Dengan Pak Toto Host Baik Terima kasih Ibu Ilva Mimpin Jalannya Pak Ruta Yang kedua Kami juga Sampaikan Terima kasih Misalnya Kepada Ibu Tanovita Rizal Dari SOT Bajuk Jakarta Mengisi Materi Sesi yang kedua Akhirnya Semuanya Yang berbagia Dimanapun Kalian Terada Keluar Dari Terima kasih Setelah ini Kita langsung Akan Mengikuti Sesi yang ketiga Sesi yang terakhir Di hari ini Dan nanti Akan disampaikan Oleh Bapak Lili Dari SLB YPAC Bandung Bapak Lili Ini akan Mengajar Materi Tematik SMPLB Kemudian Untuk Moderatornya Adalah Ibu Asih Berhatin Beliau Adalah Duta Rumah Belajar Berhatin Dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Coba Sampai Dulu Ibu Asih Sudah Bergabung Biru Bu Sudah Pak 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 Lili Pak Lili Pak Bersambung Pak 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 Lili Ini ada videonya juga, jadi selain ya apa namanya, ada juga video serta suara sehingga saya akan suruh. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.